Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa Rawat TV Perjalanan dari Singapana Menuju Kota Tasikmalaya Yang berjarak sekitar 12 km ini Akan kami manfaatkan Dengan Ya sedikit berbagi Bisa dikatakan Kutum kuliah 7 menit Atau kulkas Kuliah ringkas dan lain sebagainya Saat ini Kita berbicara tentang Peran perempuan Perempuan itu minima mempunyai 5 peran Yang pertama perempuan itu Sebagai anak Sebagai anak karena dia Memang mempunyai orang tua Maka posisi perempuan Sebagai anak dia harus mampu Berbakti kepada orang tua Dia harus mampu Berbuat baik kepada orang tua Dan kepada orang tua Dia harus berbuat baik Menghormati Menghargai Menaati perintahnya Membantu Kemudian Mendoakannya Dan lain sebagainya Kemudian Peran perempuan yang kedua adalah Jika dia sudah Menikah Maka dia berperan sebagai Istri Dari seorang suami Otomatis Kalau sebagai istri Menjadi dari seorang suami Maka dia harus menjadi Seorang istri yang Soliha Istri Soliha adalah Dambaan setiap perempuan Beberapa ciri diantaranya Dia selalu Kalau bertemu dengan suami Dengan wajah yang sumringa Bahagia Senang Dalam kondisi apapun Kemudian Dia mentaati Perintah suami Sepanjang perintah itu Tentu Memerintahkan kepada kebaikan Kemudian Ketika suami tidak ada Dia mampu menjaga Aib atau kesalahan Ataupun A-ha yang Jelek dari suami Dan lain sebagainya Kemudian Peran yang ketiga Perempuan itu adalah Sebagai Kalau perempuan Sudah mempunyai anak Maka dia Berperan sebagai Seorang ibu Dari anak-anaknya Tentu Sebagai seorang ibu Dia harus Mengasah Mengasih Mengasuh Anak Mendidik anak Mengarahkan Memimpin anak Ke jalan yang benar Tunjukkan Anak-anaknya Menjadi anak yang Soleh dan solihah Jangan sampai Jangan sampai Seorang ibu Bercita-cita Mempunyai anak Yang soleh Tetapi Justru Pendidikannya Salah Nanti Akhirnya Takut menjadi Suluh Di neraka Ini kan sesuatu Yang tidak diharapkan Kita tidak ingin Manusia Ataupun Anak-anak kita Menjadi suluh Kita tidak ingin Kita ditemani Ataupun Teman kita Nanti di Neraka Jahanam itu Adalah batu Sebagai suluhnya Sebagai bahan bakar Neraka Nautubillahimindali Makanya Kalau kita Seorang ibu Mempunyai Anak-anak Yang soleh Dan solihah Insyaallah Pendidikan pun Tidak akan Salah Dan Akan dijauhkan Menjadi Suluh Atau kayu Ataupun bahan bakar Di neraka Nautubillahimindali Kemudian Peran ibu Yang keempat Adalah Ketika ibu itu Sudah Mempunyai Seorang cucu Maka dipanggil Seorang nenek Nah berarti Peran dia Sebagai nenek Dari seorang cucu Atau dari cucu-cucunya Tentu Sebagai seorang nenek Biasanya Kasih sayangnya Terkadang Melebihi dari seorang ibu Kepada anaknya Nenek harus sayang Kepada anaknya Dan nenek juga Harus sayang Kepada cucu-cucunya Kemudian Yang terakhir Tentu Yang harus dimiliki Oleh Seorang perempuan Adalah Dia itu Sebagai Seorang Daiah Sebagai Seorang Dai Penyeru Pengajak Kepada Kebaikan Menyeru Orang untuk Berbuat Baik Dan mencegah Orang dari Berbuat Mungkar Bisa Dengan berbagai Macam Cara Bisa Dengan Da'wah itu Bilhal Bisa Dengan Perbuatan Yang baik Contoh Yang baik Alak yang Baik Atau Perilaku Yang baik Juga Perempuan itu Bisa berdakwah Lewat tulisan Kepada Suami Kepada Anak Kepada Tetangga Kepada Masyarakat Juga Bisa Berdakwah Lewat Tulisan Artinya Berdakwah Bilkitabah Perempuan Kalau Mampu Atau Punya Potensi Untuk Bisa Menulis Silahkan Sebarkan Tulisan Tulisan Yang baik Kepada Masyarakat Sehingga Tulisan Tersebut Bisa Bernilai Da'wah Atau Bernilai Ibadah Sekali Lagi Lima Peran Perempuan Satu Sebagai Anak Dua Sebagai Seorang Istri Tiga Sebagai Seorang Ibu Empat Sebagai Seorang Nenek Dan Lima Sebagai Seorang Da'i Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh